Polres Tabalong beserta jajaranya memberikan atensi tindak pidana pencurian yang mulai marak terjadi pada beberapa hari belakangan ini. Sesaran pencurian pun beragam, mulai dari perorangan hingga pemukiman warga yang ditinggalkan pemiliknya. Kapolres Tabalong AKBPH Diono menghimbau masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat akan berpergian ke luar kota. Sesampainya di tempat wisata, pertama perhatikan barang bawahnya. Kalau bisa jangan menggunakan perhiasan yang berlebih, kemudian gunakan tas atau yang aman sehingga bisa menyimpan alat-alat barang-barang itu aman dari masa orang yang ingin mengambil maupun dari ketidaksengajaan jatuh. Selain itu, warga diminta untuk tidak menyimpan uang cash atau perhiasan di dalam rumah. Ia menyarankan barang berharga akan lebih aman disimpan di bank. Diingatkan juga kepada warga sebelum meninggalkan rumah agar memastikan listrik, gas, dan kompor dalam keadaan mati. Ruli Yendirah Montifita Balong melaporkan.